KUKANG Saat ini semua kukang sudah dilindungi. Bahkan pada perdagangan dunia, statusnya sudah apendik satu. Namun perdagangan kukang masih marak terjadi saat ini. Muka yang lucu imut dan mengemaskan membuat banyak orang ingin memeliharanya. Padahal itu tidak boleh, teman. Jadi teman-teman di rumah, jangan sekali-kali mengambil, memelihara, apalagi menjual kukangnya. Kalau tidak mau ditangkap oleh pihak yang berwajib. Apabila ia punah dari muka bumi, apa yang terjadi ya? Otak tanya ke Helen deh, Kak, apa sih fungsi kukang ini di alam? Lalu apa efeknya apabila kukang punah? Oke, kalau mereka tidak ada lagi, saya pikir populasi serangga akan tumbuh sangat cepat. Dan ada akan terlalu banyak serangga seperti kriket. Dan itu sama untuk bunga. Mereka seperti lebar. Lebar itu sangat penting ya untuk bunga karena mereka purinator. Kalau tidak ada purinator lagi di dunia, jadi kukang atau lebar, tidak bisa ada bunga lagi. Nah, jelas kan teman? Sobatku ini tidak mengganggu petani. Bahkan mereka membantu petani dari hama-hama. Jadi, biarkan ia hidup bebas di alamnya, agar ekosistem kita tetap terjaga. Teman, sampai disini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Dadah! Sub indo by broth3rmax